Sintayong resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Sintayong mendapat kontrak jangka panjang selama 4 tahun ke depan. Penandatanganan kontrak itu dilakukan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, Wakil Ketua PSSI Iwan Budianto, serta Sekretaris Jendra PSSI Ratu Tisha. M. Iryawan memastikan pelatih asal Korea Selatan ini akan fokus melatih timnas Indonesia Senior dan U20 selama masa kontrak. Dua jabatan tersebut menjadi tugas utama Tayong. Selain itu, ia juga akan mengawasi pelatih-pelatih yang bertanggung jawab di timnas Indonesia U22 dan U16. Sintayong punya tugas berat yang menanti di tahun 2020, yakni memastikan Indonesia bisa meraih kemenangan di tiga laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 menghadapi Thailand, Uni Amerit Arab, dan Vietnam di laga penutup. Ya, Pak Bersalan, setelah kali ini kita akan membahas langkah PSSI yang menunjuk Sintayong sebagai pelatih baru timnas Indonesia Senior dan U20. Ya, PSSI mengontrak Sintayong dengan durasi selama 4 tahun. Banyak target yang akan dihadapi Tayong di tahun 2020, khususnya persiapan Indonesia masuk ke Patai Vidal Piala Dunia 2022 mendatang. Dan untuk membahasnya, kita sudah hadirkan di Studio Berita 1 TV pengamat sepak bola Maruf El Rumi dan juga telah tersambung via seluruh telepon ada EXO PSSI Yoyok Sukawi. Kita langsung aja kita ke Pak Yoyok. Lalu ya Pak Yoyok, selamat siang. Selamat siang. Pak Yoyok, ini bisa dijelaskan ini kabar gembira, mungkin hawa baru untuk persepak bolaan Indonesia. Tapi kita ingin tahu Pak Yoyok sebenarnya alasan pemilihan Sintayong ini untuk menjadi pelatih timnas ini apa sebenarnya Pak? Ya, sebenarnya alasan untuk pemilihan Sintayong itu sudah diketahui oleh semua publik Indonesia ya. Karena kita melakukan pemilihan pelatih secara terbuka juga. Mulai dari beberapa calon pelatih, salah satunya adalah Luis Mila, lalu Luis Dayon, kita beri kesempatan untuk memberikan presentasi di hadapan Ketua Umum, dan juga Plaketum, dan juga Eksekutif Komite di beberapa kali kesempatan. Jadi kedua kali melakukan presentasi itu dari hasil penilaian yang diketuai oleh Ketua Umum, ditentukan bahwa dianggap Sintayong ini yang paling siap dalam melakukan presentasi. Lalu yang kedua juga dilihat dari track recordnya. Karena kita punya target yang enggak mahir-mahir juga, kita butuhkan pelatih yang sudah memiliki asam garam atau pengalaman menangani timnas di negaranya. Dalam hal ini Sintayong sudah dianggap berhasil menangani timnas Korea. Seperti kita tahu, Korea itu juga bukan tim kaleng-kaleng kan ya. Korea itu bukan tim yang cukup baik. Dan semuanya di situ enggak mudah juga untuk meningkatkan persaing untuk menjadi pelatih timnas Korea. Ini menjadi salah satu pertimbangan karena Indonesia itu timnasnya didominasi seluruhnya dari Sabang sampai Meroge dengan berbagai macam cukup bangsa. Sehingga harus menyatukan berbagai macam kebinekaan itu menjadi sebuah tim yang baik. Ini merupakan tantangan yang sulit juga. Nah ini kemarin disampaikan bahwa Sintayong ini dianggap yang paling siap yang kita punya. Makanya diputuskan oleh Ketua Umum bersama dengan Komite untuk memilih Sintayong sebagai pelatih kepala timnas. Baik Pak Yoyo, artinya ada satu orang lagi yang dibandingkan dengan Sintayong yaitu Luis Mila. Bener ya Pak Yoyo ya? Dan dinilai Luis Mila berarti belum berhasil membawa, Luis Mila ini belum berhasil membawa timnas Indonesia untuk berprestasi. Seperti itu Pak Yoyo? Itu kan opini masyarakat kan bermacam-macam ya antaranya itu. Ada yang berasa begini. Kita di sini tidak membahas masalah itu Mas. Kita bahas seperti ini jawab tadi pertanyaan mas, kenapa Sintayong itu dipilih? Seperti itu saya sampaikan semua, alasan Sintayong dipilih adalah diantaranya sudah berpengalaman. Sudah bisa mengantarkan Korea Selatan berprestasi. Pak Yoyo, dari presentasi yang dilakukan oleh Sintayong ini, menurut Sintayong sebenarnya kelebihan dan kelemahan dari timnas Indonesia itu apa sih? Pak Yoyo, bisa mendengarkan suara kami? Oke, kita coba lagi. Pak Yoyo bisa mendengarkan suara kami? Oh ya sudah, sudah, sudah. Halo? Oke. Pak Yoyo, jadi dari presentasi yang dilakukan oleh Sintayong pada saat pengujian begitu ya, apa sih kelebihan dan kelemahan dari timnas Indonesia? Halo? Baik, sepertinya kita punya kedala sambungan dulu. Kita ke Bang Maruf dulu nih. Bang Maruf, kalau misalkan tadi pertanyaan julietnya kita sambungkan. Ini sebelumnya saya baca kalau misalkan Sintayong ini menyebutkan ada faktor fisik begitu ya menjadi kekurangan dari timnas Indonesia. Ini analisanya seperti apa Bang Maruf? Kalau di Preskon, Sintayong mengatakan bahwa kekuatan pemain Indonesia itu hanya sampai menit ke-65. Oke. Artinya secara fisik ada masalah. Itu, itu penilaian awal. Dan kita tahu bahwa memang salah satu fondasi untuk sepak bola adalah bagaimana kemampuan fisik dia. Ketika bermain di level sepak bola tertinggi, maka di luar taktik, di luar teknis, maka yang paling dibutuhkan adalah fisik. Fisik. Jadi itu yang menjadi salah satu fokus. Tetapi kita ingin kemudian tadi sedikit persoalan antara Luis Mia dan Sintayong ya. Saya agak menarik kenapa. Karena sebenarnya kalau kita bicara di arah publik itu sebenarnya masih berharap bahwa Luis Mia yang menangani tim ini. Sejujurnya, kalau kita lihat di media sosial, kemudian bahkan di akunnya PSSI sebenarnya masih berharap bahwa Luis Mia. Kenapa? Karena Luis Mia sempat memberikan harapan. Tapi at least lah bahwa itu adalah historical. Tapi tetap ini akan ada pembani bahwa kenapa Sintayong, kemudian kenapa Luis Mia. Karena sudah ada cinta dari pendukung Indonesia kepada Luis Mia. Sekarang Sintayong, kita bicara Sintayong, kalau kita bicara track record tadi dikatakan betul dia membuat tim ini ke Piala Dunia 2018. Tapi jangan lupa bahwa sisi yang mungkin kita harus agak intropreksi. Jadi artinya bahwa ada sisi positif negatif. Kita bicara yang agak kabar biasanya bahwa kalau Korea tampil di Piala Dunia itu sudah biasa. Bukan sesuatu yang istimewa, itu satu. Karena mereka bahkan prestasi terbaik mereka adalah di 2002. Sementara di 2018 ketika Sintayong memegang tim ini, itu kan timnya tidak loss dari fase grup. Memang malahkan Jerman, tapi kita tahu di 2018 kalau yang mengikuti sepak bola Piala Dunia. Jerman ketika di 2018 itu tim yang sangat biasa sekali, bahkan menjadi bulan-bulanan. Dan mereka tidak loss fase grup juga dan itu terburuk sejarah. Kemudian ketika Piala Dunia U20, oke memang buat tim ini ke semifinal. Tetapi kan Korea juga punya secara yang bagus ketika di Piala Dunia U20. Jadi itu sisi-sisi yang harus kita lihat bahwa secara track record oke, tetapi kita juga harus melihat bahwa kualitas Korea itu sudah dibangun sejak cukup lama. Indonesia kemudian tidak berharap Simsalabim, pelatih adalah bukan tukang sulap yang kemudian bisa, Simsalabim, hari ini Anda juara Piala FF, hari ini Anda akan menjadi juara di Piala U20. Harinya tidak instan begitu ya? Tidak instan. Jadi kemudian kita harus mengharapkan masyarakat bahwa di luar semua track record positif yang dimiliki oleh Sintayong, kita harus melihat bahwa kualitas sepak bola Indonesia kita di mana. Ketika kita tidak pernah juara Piala FF, berarti kita mungkin masih belum pada top level untuk di Asia Tenggara. Menurut Anda kelebihan Sintayong ini di mana? Kalau misalnya memang dia selama ini match sama tim yang sudah cukup kuat yaitu Korsel, tapi Indonesia yang punya banyak kelemahan dan harus banyak mengejar, apakah dari sisi taktiknya atau apa? Saya pikir itu perlu pendalaman dan mungkin itu di presentasi sudah disampaikan oleh Sintayong. Jadi bukan hanya persoalan fisik, saya ingat betul ketika Gus Hiding menangani tim Korea Selatan di Piala Dunia U202, ketika kemudian membuat sensasional mereka menempati peringkat tiga. Yang dilakukan Hiding mengatakan begini bahwa Korea Selatan itu punya modal untuk sebagai pemain bola, pemain-pemain mereka. Tetapi yang tidak mereka memiliki adalah soal visi bermain. Nah Indonesia, orang mengatakan semua bahwa kita punya pemain yang punya kecepatan, kita punya pemain yang secara taktik, secara kualitas mereka bagus di level Asia Tenggara. Tetapi visi bermain mereka tidak terlalu bagus itu satu menurut saya catatannya. Yang kedua adalah bahwa yang dilihat juga ketika seorang Gus Hiding mengubah Korea Selatan adalah dia mulai menghapuskan gap antara pemain senior kemudian dengan pemain junior. Dulu ketika di Korea Selatan, ketika mereka hanya sampai ke fase grup, kemudian di eranya Gus Hiding bisa diubah, mereka makannya bisa ada tiga meja. Ini kita lihat Korea Selatan dulu perbaikan yang dilakukan ya. Pertama adalah meja senior, kemudian pemain yang dengan caps tertinggi, pemain yang paling senior, kemudian pemain yang paling muda. Dan itu ada komunikasi. Nah di Indonesia mungkin harus dibuang mulai hal-hal yang non-non-non-teknis itu. Seperti itu ya. Harus mulai diperbagi pelan-pelan. Oke, Bang Maruf ini kita ketahui juga kalau misalkan nanti Sintayong ini akan melatih timnas senior, timnas U20 dan juga akan supervisi tim junior ya, U16 ya. Kita akan bahasnya lebih lanjut, pemirsa tetaplah bersama kami di Lansetok.